Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya Anak-anak, tidak terasa sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester Bagaimana? Kalian sudah siap? Nah, untuk mempersiapkan kegiatan penilaian tengah semester Marilah kita belajar bersama soal dan pembahasan MAPEL PPKN kelas 9 tahun 2020 Semangat belajar, semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Saya akan menjelaskan tentang soal-soal PTS atau UTS PPKN kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Baik, jadi PTS atau UTS mata pelajaran PPKN kelas 9 ini ada 2 KD dan 2 materi pokok Yang pertama yaitu, KD yang pertama yaitu memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Materinya yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa Mulai dari awal kemerdekaan, order lama, order baru, dan reformasi Yang kedua yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan Nah, untuk KD yang kedua yaitu mensintesiskan isi dari alenia dan pokok-pokok pikiran Yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sedangkan materi pada KD 2 ini yang pertama yaitu Makna isi alenia Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang kedua yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sedangkan yang ketiga yaitu arti penting dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Keempat yaitu sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah sekarang kita akan membahas soal-soal yang sering keluar pada PTS atau UTS beserta dengan kunci jawabannya Baik saya mulai dari soal nomor 1 Pada awal kemerdekaan Indonesia penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami tantangan yang sangat berat Tantangan ini berupa pemberontakan yang berupaya ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Pernyataan ini ditunjukkan pada peristiwa A. Pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh musuh B. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somogil pada tanggal 25 April 1950 C. Pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta atau permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara D. APRA Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949 Nah ketika ada soal panjang seperti ini kita harus bisa menemukan kata kuncinya Kita cari dulu kata kuncinya yaitu Tentang pemberontakan ketika awal kemerdekaan dengan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Nah sebelumnya saya sudah membuat video-video tentang materi bab 1 Nah sekarang kita cek dulu tentang penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan Tadi di soal sudah dijelaskan tentang pemberontakan yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Berarti tentang pemberontakan PKI tanggal 18 September yang dipimpin oleh musuh Baik kita cek lagi pertanyaannya Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Nah sekarang kita lihat kuncinya Benar jadi jawaban yang paling tepat adalah A Pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh musuh Kalau pemberontakan Republik Maluku Selatan itu bertujuan untuk membentuk negara sendiri Kalau pemerintah revolusional Republik Indonesia itu bertujuan untuk mengoreksi terhadap pemerintahan Sedangkan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil itu bertujuan untuk membentuk negara federasi Baik soal selanjutnya Soal nomor 2 Tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai masalah Berbagai pemberontakan terjadi pada masa awal kemerdekaan Salah satunya yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan Atau RMS yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumogil Pada tanggal 25 April 1950 yang bertujuan untuk A. Menirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis B. Membentuk negara sendiri C. Membentuk dan mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda D. Mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam Nah ketika kita sudah mempelajari bab 1 kemarin Kita sudah tahu konsepnya Bahwa pemberontakan Republik Maluku Selatan itu bertujuan untuk membentuk negara sendiri Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B Baik kita cek kuncinya Nah betul ya Berarti pertanyaan nomor 2 yang betul adalah jawaban opsi B Membentuk negara sendiri Soal nomor 3 Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi terus menghadapi berbagai tantangan Berikut ini merupakan beberapa tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi adalah A. Kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas Kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi B. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai yaitu ada 3 P3, Golkar, PDI C. Pelanggaran HAM seperti kasus Marsinah, Tanjung Priuk, dan wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta D. Pancasila diterapkan secara murni dan konsekuen Nah kita cari dulu kata kuncinya apa Pertanyaannya bahwa Penerapan Pancasila pada masa reformasi Tantangannya apa ketika pada masa reformasi Kita cek dulu materinya Tantangan ketika masa reformasi ada 3 Yaitu kehidupan yang serba bebas Menurunnya rasa persatuan Menyusupnya ideologi asing Jadi ketika kita kembalikan ke pertanyaan Opsi yang paling mendekati adalah Opsi yang A Kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas Oke karena Opsi B Opsi B itu menunjukkan Opsi B ini terjadi pada Order baru Opsi C juga order baru Pelanggaran pada order baru Pancasila diterapkan secara murni Juga order baru Yang ditanyakan pada masa reformasi Jadi jawaban yang paling tepat adalah Jawaban yang A Kita cek dulu kuncinya Nah nomor 3 betul ya Jadi jawabannya A Kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas Soal nomor 4 Pernyataan di bawah ini Yang menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pada masa order baru adalah A. Penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada demokrasi parlementer B. Penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada demokrasi terpimpin C. Penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen D. Nilai-nilai Pancasila diterapkan secara terbuka sesuai dengan perkembangan zaman Nah kata kuncinya adalah Penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa order baru Kita cek materinya Penerapan Pancasila pada masa order baru Visi utamanya adalah Melaksanakan Pancasila secara murni Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen Kita buka lagi pertanyaannya Berarti jawaban yang paling tepat adalah Opsi yang C. Penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen Kita cek Kuncinya apakah betul? Betul ya Jawabannya adalah C Soal nomor 5 Perhatikan pernyataan berikut ini Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 3. Presiden membentuk MPRS Pernyataan di atas merupakan dinamika perwujudan Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada periode A. Awal kemerdekaan B. Orde lama C. Orde baru D. Reformasi Nah, kita lihat dulu pernyataannya menunjukkan Presiden Soekarno Berarti antara awal kemerdekaan atau Orde lama Kita cek dulu materinya Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin Penyimpangan pada Orde lama yaitu Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup Presiden membubarkan DPR Presiden membentuk MPRS Nah, berarti ini penyimpangan pada Orde lama Kita kembalikan lagi ke pertanyaan Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B Orde lama Kita cek dulu kuncinya Betul ya, jawabannya adalah B Orde lama Soal nomor 6 Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Penjabaran dari nilai dasar Pancasila berupa peraturan daerah Kota Malang merupakan keterbukaan Pancasila mengandung nilai A. Dasar B. Instrumental C. Praksis D. Idealis Kita cek dulu materinya Ideologi Pancasila itu bersifat terbuka Mengandung tiga nilai Yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis Nah, pertama penjelasannya bahwa nilai dasar itu Memuat tentang nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerayatan, dan nilai kemanusiaan Sedangkan nilai instrumental menjabarkan nilai-nilai dasar ini tadi berupa peraturan perundang-undangan Seperti TAP MPR, UU, PERPU, PERPRES, PERDA Nah, yang ketika nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental Nah, pertanyaannya tadi tentang penjabaran nilai dasar Pancasila berupa peraturan daerah Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B, instrumental Kita cek dulu kuncinya Nah, betul ya Jadi, penjabaran nilai dasar Pancasila berupa peraturan daerah Kota Malang merupakan keterbukaan Pancasila mengandung nilai instrumental Soal nomor 7 Kemerdekaan Indonesia harus diisi untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia Bahkan, bangsa Indonesia mampu menentukan arah dan kebijakan sendiri tanpa campur tangan negara lain Pernyataan tersebut merupakan cita-cita nasional Yaitu A. Bersatu B. Berdaulat C. Adil D. Makmur Tentunya kalian masih ingat materi tentang makna alinia yang kedua Yang memuat cita-cita negara Nah, dalam pertanyaan tadi Menyebutkan tentang bangsa Indonesia sederajat dengan negara lain Bebas menentukan arah dan kebijakan tanpa campur tangan negara lain Jadi, pertanyaan tersebut lebih mengacu pada cita-cita negara pada pokok yang berdaulat Kita cek Nah, sama ya Jadi, bangsa Indonesia mampu menentukan arah dan kebijakan sendiri tanpa campur tangan negara lain Jadi, soal nomor tujuh ini mengarah pada opsi yang B Kita cek jawabannya Betul ya Jadi, jawaban soal nomor tujuh adalah B. Berdaulat Soal nomor delapan Alinia ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berbunyi Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Mengandung makna A. Pernyataan Indonesia Merdeka B. Memuat dalil objektif dan subjektif C. Cita-cita negara Indonesia yang hendak diwujudkan D. Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia Nah, tentunya ini kalian sudah hafal betul Karena alinia ketiga itu membahas tentang pernyataan Indonesia Merdeka Nah, ini secara materinya Alinia ketiga itu mengandung dua makna Yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia Dan motivasi spiritual Jadi lebih mengarah pada opsi yang A Kita cek kunci jawabannya Betul ya, jadi soal nomor delapan Jawaban yang tepat adalah Pernyataan Indonesia Merdeka Soal nomor 9 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berikut ini merupakan pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia C. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia D. Negara Indonesia berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan Nah, kalian masih ingatkan tentang hakikat dari pokok-pokok pikiran Yang kemarin kita sudah bahas Ada empat pokok pikiran kita mempunyai rumus Gama-pa-tua Gama-pa-tua Nah, ketika pertanyaan tadi yang ditanyakan adalah pokok pikiran pertama berarti ga Sila ke-ti-ga Berarti jawaban yang tepat adalah Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Kita cek kuncinya Benar ya Jadi, pokok pikiran pertama itu Mengandung sila yang ketiga Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Soal nomor sepuluh Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus bertakwa kepada Tuhan dan menjunjung harkat dan martabat manusia merupakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita harus tahu ini termasuk sila yang keberapa Bertakwa kepada Tuhan sila yang pertama Menjunjung harkat dan martabat manusia sila yang kedua Jadi, ini sila satu dan kedua kita kemarin sudah punya rumus Gamma patua sila satu dan dua Berarti, merupakan pokok-pokok pikiran yang keempat Kita cek kuncinya Benar Berarti, sila satu dan kedua merupakan pokok-pokok pikiran yang keempat Demikian video pembelajaran tentang soal-soal dan pembahasan PTS kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian nanti mendapatkan nilai PTS yang terbaik Terima kasih Sampai jumpa